Teman-teman cuan rupes, kita seneng banget bisa ketemu lagi ya malam hari ini bersama dengan kami dari Suko Sekuritas bersama dengan saya Henry Jadi teman-teman hari ini sesuai dengan tema kita, kita akan ngebahas tentang potensi market kedepannya Jadi teman-teman silahkan nanti kalau teman-teman pengen ngeliat bagaimana kita bisa trading di tengah kondisi market yang agak sideways Atau cenderung nanti kita mau lihat apakah ada potensi-potensi market bisa recovery Teman-teman nanti bisa ikut tanya di kolom Q&A yang ada kolom tanda tanya di bawah Silahkan nanti teman-teman tanya Nah kita sedang menunggu ya malam hari ini nanti sebentar lagi ada Ko Wilson Nah yang menarik teman-teman memang judul daripada TikTok semalam hari ini itu kan kita bicara tentang IHSG tembus 6100 ya berarti dia udah tembus resistennya 6100 Apakah masih boleh layak kita beli atau masih bulis kondisinya ke depan Nah itu yang mau kita bahas malam hari ini Tapi ternyata tadi sore IHSG yang sempet tadi pagi naik Tiba-tiba ditutup bahkan di bawah 6100 ya sekarang di 6.097 Dan juga kalau kita lihat sebenarnya volumenya cukup gede di IHSG kita Dan juga volume di beberapa saham-saham yang winning stock ya Yang lagi rame sekarang misalnya kayak Anto itu masih rame banget yang masuk Terus juga kita lihat BGTG itu teman-teman semua Kalau lihat saham-saham runner itu lagi kencang Bahkan breeze yang kemarin sempet kabarnya Itu keluarnya dari LK Nggak masuk ya bukan keluar Nggak masuk LK45 Yang awal sempet pagi-paginya down Tiba-tiba bisa naik kencang sekali Jadi ya teman-teman dinamikanya cukup menarik nih Kalau kita bahas tentang market di dalam hari ini Oke kita Niko Wilson udah siap-siap nih ya Kita akan coba undang ko Wilson Iya Niko Wilson lagi siap-siap mau masuk Ya halo ko Wilson selamat malam Halo koko Hendry apa kabar bro Baik thank you Sudah bergabung bersama dengan kita Di tengah kesibukan ko Wilson Kayaknya masih di kantor ini ko Wilson ya Iya nih Suasananya nggak asing Iya Salah di kantor bro Betul Ko Wilson gimana? Sehat ko Wilson? Sehat ko ko Hendry Ko Hendry gimana nih? Udah mulai di cover ya? Iya Kita sapa-sapa dulu nih ko Wilson Ada teman-teman cuan tufers yang udah mulai bergabung Udah ada status lebih nih Ketak sekali Ada Yuhan Lim Pandi Putayeni Halo Silahkan ko Wilson Mau nyapa-nyapa cuan tufers dulu silahkan Halo selamat pagi Sorry selamat pagi Selamat malam cuan tufers ya Ini jadi semangat banget Jadi ngomongin selamat pagi Selamat malam cuan tufers semuanya Thank you so much Cuan tufers semuanya udah hadir Udah nonton acara kita pada malam hari ini T-Talks ya kita akan membahas nih Bagaimana sih pulang YSG Setelah tembus di 6.100-nya teman-teman ya Dari resistensinya Apakah YSG bakal menarik Bakal lebih stabil Ataukah malah YSG bisa turun lagi teman-teman ya Kita akan bahas nanti katas-katas apa Tapi sebelumnya thank you so much buat teman-teman yang udah join ya Udah di malam hari ini jam 8 malam Mungkin ada yang dari Jakarta Ada di luar Jakarta juga Teman-teman semuanya thank you so much Udah melakukan waktunya Kita akan belajar banyak hari ini Buat teman-teman semua Jangan lupa ya teman-teman bisa bertanya nanti Ada di kolom Q&A Disitu ada kanda-kanda tanya ya Teman-teman bisa tanya dari situ agar kita bisa bahas bareng-bareng nih Dari sisi teknikal Koko akan bantuin dari sisi fundamental Koko Hendry juga akan bantuin gitu teman-teman Jadi kita akan sharing banyak ilmu pada malam hari ini Thank you Chon Troopers Stay tune ya dari awal sampai habis Oke thank you Pak Wilson Nah teman-teman Chon Troopers tentu ini Bahkan udah ada yang nanya nih di kolom Q&A Semangat sekali ya kita senang banget Kalau teman-teman sangat entusiast malam hari ini Ya tentu kita akan banyak sekali Ngebahas tentang kondisi market Nah Pak Wilson ini kalau lihat YSG ini kan hari ini Sempat dibuka menguat Tapi di akhirnya penutupan Ternyata sayangnya blue chip-blue chip kita turun Ya sehingga wayang akhirnya turun juga YSG walaupun turunnya tipis Akhirnya nggak sesuai judul kita nih Pak Wilson nih Judul kita YSG tembus 6100 Eh tahunnya ditutupnya di 6097 Cuma ya webinar nggak mungkin batal Cuma gara-gara nggak sesuai judul ya Nah oke Pak Wilson lihatnya YSG Kondisinya penurunan ini masih normal Atau bagaimana Pak Wilson? Silahkan Oke jadi buat teman-teman contoh persemuanya Jadi kemarin kita emang YSG sudah tembus nih teman-temannya 6100-nya itu pada tanggal 22 Juli teman-temannya Udah breakout gitu YSG udah breakout dari level yang kita bilang itu namanya level 6134 Itu level resistance sebelumnya gitu Jadi gini Ko Hendrik kita lihat dari polanya Pola YSG ini adalah pola inverse head and shoulder gitu Jadi udah confirm pola inverse head and shoulder-nya udah terbentuk Dengan tembus dari resistance 6134-nya gitu Jadi ketika tembus YSG sempat mencapai rekor ke 6166 Itu level tertingginya sebelum koreksi lagi teman-temannya Hari ini koreksi YSG sebesar minus 0,15% Kayak gitu dari level 6120 ke level 6197 teman-teman Jadi apakah kita harus takut? Jawabannya jangan takut teman-temannya Kenapa? Karena ini adalah hal yang wajar Ketika breakout harga cenderung mencari lagi yang namanya support-nya gitu teman-teman Jadi mere-test lagi untuk membuat base baru Foundations baru seperti itu Jadi penurunan hari ini minus 0,500% Itu adalah penurunan yang wajar teman-temannya Jadi jangan takut Dan sekarang YSG ini berada di level support baru yaitu di 6068 Jadi level support dari YSG adalah di 6068 teman-teman Dan juga resistance-nya di 6166 seperti itu Jadi kalau kita lihat ini benar-benar masih positif teman-temannya Dilihat dari chart-nya Karena test-nya support dan candle-nya pun hari ini candle spinning top Kalau kita lihat Spinning top ini adalah candle pembalikan arah seperti itu Koko Hendry Nah sementara kalau kita lihat target YSG setelah tembus ini kemana teman-teman Nah ada resistance kuat di YSG itu adalah di level 6400 teman-teman Level 6400 ada di level ketika kita waktu itu di bulan Maret tahun 2021 ya Sebelum selanjutnya ke next resistance YSG itu ada di level 6504 Itu adalah ketika kita masih merasakan Januari efek waktu itu pada bulan Januari 2021 ini Setelah itu market jatuh teman-teman Setelah bulan Januari jatuh sampai sekarang sideways Dan kita lihat polanya terbentuk pola inverse and shoulder Terus juga udah membuat support yang baru teman-teman Jadi refresh lagi ke bikin support yang baru Nah itu secara teknikal teman-teman Mungkin kalau kita lihat juga secara fundamental apa yang terjadi dengan YSG Nah kalau kita lihat ada banyak katalis positif teman-teman yang ada di YSG ini Jadi meskipun ada beberapa katalis negatif yang kita lihat kemarin itu seperti kasus corona Yang rekor mencapai rekor tertinggi teman-teman itu pada tanggal 14 Juli Rekor corona itu ada levelnya di level 54.517 Itu pada tanggal 14 Juli Itu arti dibecahkan lagi rekornya pada tanggal 15 Juli Itu sebesar hampir 57.000 teman-teman ya Tapi apakah ada korelasi antara peningkatan kasus corona ini Dengan level YSG teman-teman secara harga gitu ya Apakah ada korelasinya? Apakah hubungannya positif atau negatif? Ternyata setelah kita lihat teman-teman ya Itu korelasinya itu mix teman-teman Enggak positif, enggak juga negatif Sebagai contoh ini kita lihat pada tanggal 14 Juli YSG itu turun sebesar minus 0,5% Ketika kasus corona itu naik mencapai rekor tertinggi Oke ini korelasinya positif Tetapi the next day pada hari berikutnya pada tanggal 15 Juli Ketika rekor 57.000 Tetapi YSG naik teman-teman Naik berapa? Besarnya adalah 1,13% Seperti itu Jadi reboundnya kencang YSG setelah mencatatkan kasus tertinggi teman-teman Itu sudah di 57.000 gitu kasus tertingginya pada tanggal 15 Juli Jadi disini kita lihat Kita teman-teman gak perlu khawatir lagi gitu Dengan dengkan kasus corona Kenapa gak perlu khawatir lagi? Karena kita udah ada vaksin teman-teman ya Vaksin juga dikebut sama pemerintah Seperti itu Dan juga dari target 700.000 Yang kemarin di semester pertama Sekarang target kan 2 juta 2 juta vaksin yang divaksinasi orang pada per hari Teman-teman Dengan target vaksinasi sebesar 183 juta Seperti itu Nah jadi kalau ketakutan ini Mungkin wajar teman-teman masih ingat ya Pada bulan, pada tahun lalu maksudnya Pada tanggal 10 September 2020 Ketika itu YSG sempat mengalami trading hold Koko Hendrik Trading holdnya kenapa? Karena adalah waktu itu Diadakannya rem darurat gitu Jadi Tiba-tiba pemerintah mengumumkan rem darurat Waktu itu panik ya Panik selling Terus dalam sehari Minus 5% itu YSG Saya juga masih ingat banget Waktu kepanikan semua investor panik Seperti itu kan Tetapi itu cuma sehari aja Satu kali aja Dalam sehari Tapi besoknya rebound lagi Koko Hendrik Jadi itu adalah untuk jangka pendek Memang ada hubungannya sedikit gitu ya Mertinya apa? Artinya ketika COVID naik Ataupun juga ketika adanya Pembatasan sosial bersama besar PSBB Maka Pasar saham itu bereaksi Negatif Tetapi itu adalah untuk Jangka pendek doang Dalam kasus ini kemarin pada tahun lalu Cuma sehari doang Koko Hendrik terus selanjutnya rebound Dan untuk kali ini Juga kita bisa lihat pada tanggal 14 Juli Kasus corona emang Rekor tertinggi Kita minus Tetapi besoknya Meskipun rekor tertinggi lagi Kita rebound seperti itu Jadi korelasinya Mix Seperti itu juga ya Nah terus juga Kalau kita lihat lagi Apalagi sih katalis Ini kalau kita Baru dengar kemarin ya teman-teman ya Bahwa PPKM ini juga diperpanjang Sampai 2 Agustus PPKM level 4 Seperti itu Emang dampak ekonominya ada Teman-teman ya Dampak ekonominya apa Terhadap kita Jadi dari Kementerian Keuangan Memperkirakan Perekonomian kita ini tumbuh Sebesar 3,7% Sampai 4,5% Kayak gitu Jadi Ini angka ini Sudah melambat teman-temannya Dari perkiraan sebelumnya Kita melambat 4% Sampai 5,5% Secara year on year Seperti itu Tapi ini sudah membaik teman-teman Good newsnya Membaik dari tahun lalu Tahun lalu kita masih resesi Yaitu di minus 2,7% Ini kalau dari Kementerian Keuangan Tetapi kalau dari Bank of Indonesia Dari Bank Indonesia Proyeksi ekonomi Indonesia Pada tahun ini Diprediksi menjadi 3,8% Dari prediksi sebelumnya Itu 4,1 Sampai 5,1% Jadi meskipun Turun Tetapi masih positif Artinya kita masih dalam Dalam Kondisi yang recovery Teman-teman ya Nah itu kalau kita lihat dari Pertumbuhan ekonomi Bagaimana dengan Katalisis positif lainnya Yang pertama dari Vaksinasi Bagaimana sih perkembangan Vaksinasi di Indonesia ini Terutama Koko Hendri Kita masih ingat Kemarin kita mendapatkan Vaksin Moderna ya Pada tanggal 15 Juli Yaitu sebesar 1,5 juta dosis Itu pada Tahap kedua Teman-teman Tahap pertama Sebelumnya kita Mendapatkan 3 juta dosis Pada tanggal 11 Juli 2021 Jadi semakin banyak Kerjasama Moderna Ini anyway Buat teman-teman yang gak tau Ini vaksin dari Amerika Serikat Moderna dan juga BioNTech punya Pfizer Ini tingkat Efikasinya Tingkat efektivitasnya Tinggi Lebih dari 90% Seperti itu Koko Hendri Terus yang kedua Kita datang Kedatangan juga Dari AstraZeneca Vaksin dari AstraZeneca ini Sebesar 1,1 juta dosis Pada tanggal 15 Juli Dan juga pada tanggal 16 Juli Kita mendapatkan lagi Tambahan 1 juta vaksin Seperti itu Ini kerjasama dengan Pemerintah Jepang Teman-teman ya Jadi total yang sudah kita terima Vaksin itu Sekitar 140-an juta Teman-teman Dan itu tetap Terus bertambah Seiring dengan Target pemerintah Yang untuk Memvaksinasi Masyarakat Indonesia Seperti itu Teman-teman ya Dan juga Sempat disebutkan Sempat saya singgung Bahwa Pemerintah terus Melakukan vaksinasi Hingga mencapai target 2 juta dosis Per hari Seperti itu Jadi dari yang sebelum itu 700 ribu Menjadi 2 juta dosis Per hari Jadi itu Buat teman-teman semuanya Yang belum vaksin Harus tetap Teman-teman Pergi Ada kesempatan Harus cepat-cepat Vaksin teman-temannya Karena itu Bagus banget Untuk kita membantu pemerintah Dalam Mengatasi Covid ini Agar kasus ini Bisa cepat Selesai Seperti Koko Hendrik Nah selanjutnya Apa lagi Ada lagi teman-teman Kita kalau lihat dari Aktivitas asing Di ISG Asing atau foreign Udah mulai Giat lagi nih Untuk Membeli Aset-aset Indonesia Itu aset-aset saham Di Indonesia Kalau kita lihat pada hari ini Itu Asing mencatatkan Net buy Sebesar 46 miliar Seperti itu 46 miliar rupiah Dan juga Satu minggu ini Sebesar 634 miliar Di all market Seperti itu Jadi kita lihat Asing udah mulai akumulasi lagi Karena memang secara Chart juga Secara Year to date Y2D itu Indonesia itu Masih Masih jauh gitu ya Dibandingkan Negara-negara lain Yang sudah Mencatatkan kenaikan Yang cukup signifikan Seperti itu Jadi dengan adanya Asing akumulasi Sebesar 46 miliar Pada hari ini Dan juga 634 miliar Selama seminggu ini Ini merupakan Suatu katas positif Dimana Investor luar Itu sudah semakin Confidence Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Dengan yang namanya itu Pemulaian ekonomi Di Indonesia Seperti itu Selanjutnya ada juga Dari indeks Kehakinan konsumen Gitu ya Jadi indeks Kehakinan konsumen itu Pada bulan Juni Teman-temannya itu 107,7 Jadi trendnya Semakin menaik terus Dari 104,4 Pada bulan Mei 2021 Jadi artinya apa? Artinya Semakin percaya Ini konsumen Bahwa pemulaian ekonomi Itu akan berjalan Dengan sesuatu yang diharapkan Dan mereka tidak takut lagi Kehilangan pekerjaan Jadi mereka bisa Memenuhi kebutuhan mereka Dengan baik Seperti itu Selanjutnya ada PMI Teman-temannya PMI ini apa? Purchasing Manager Index Ini adalah Indikator untuk Menggambarkan Seberapa ekspansif Sebuah industri Atau bisnis Seperti teman-temannya Nah disini Pada tanggal Pada bulan Juni Itu sebesar 53,5 Angka ini emang turun ya Turun dari 55,3 Itu 56,3 Itu pada bulan Mei 2021 Itu adalah rekor tertinggi Dalam 10 tahun terakhir Tetapi pada bulan Juni Itu adalah 53,5 Meskipun turun Tetapi ini masih Menggambarkan ekspansif Karena dia di atas 50 Seperti itu Poco Andrea Terus juga dari Aktivitas ekspor Ekspor-impor teman-teman Meraca dagang kita Surplus 1,32 miliar Seperti itu pada bulan Juni Jadi katalis positif juga Karena rutin kita stabil Artinya investor Enggak takut Untuk berinvestasi Di Indonesia Seperti itu teman-teman Di pasar saham kita Ekspor bulan Juni Itu sebesar 18,55 miliar Ini naik jumlahnya Sekitar 9,52 persen Dibandingkan pada bulan Mei Seperti itu Jadi naik 54,46 persen Kayak gitu Jadi ini tertinggi juga Sejak tahun 2011 Yaitu pada bulan Agustus 2011 Dimana tuh rekornya Adalah 18,64 miliar Seperti itu Belum lagi Kalau kita tambahkan Dengan anggaran PEN Teman-teman ya Anggaran pemulihan ekonomi nasional Yang pada tahun ini Sebesar 699,43 triliun Atau sekitar 700 triliun Teman-teman Dan targetnya akan terrealisasi sebesar 93,8 persen Ini adalah target yang jauh lebih baik Dibandingkan tahun lalu Karena pada tahun lalu itu Dana PEN kita 579 triliun Tetapi Sorry Dana PEN kita sebesar 695,2 triliun Tetapi yang Terrealisasi sebesar 579 triliun Gitu Jadi kalau kita lihat tuh Banyak banget Katalisis-katalisis positifnya Teman-teman Kita udah beberapa kali Mengadakan Tip Talks Dengan Cuan Troopers juga Dan juga mengadakan webinar Bahwa teman-teman Tidak perlu khawatir Tetapi kita harus tetap Yang namanya Optimis juga Dan pengen ekonomi Tetapi buat teman-teman Yang pengen investasi Maka bisa beli Sumnya dari sekarang Seperti itu Apalagi kemarin Waktu koreksi Tetapi buat yang teman-teman Trading Maka trading harus tetap Yang namanya itu Melakukan dengan Sesuai dengan trading plan Harus disiplin Harus tahu Kapan untuk cut loss Harus tahu kapan Untuk take profit Jangan FOMO Teman-teman ya Kebanyakan teman-teman Teman-teman yang di Cuan Troopers Itu kita selalu ajarin Untuk jangan FOMO Teman-teman Kenapa kalau FOMO Fear of missing out Itu Keluang kita untuk nyangkut Untuk beli harga pucuk Itu tinggi Jadi kita Setiap hari di telegram Syukur Cuan Troopers channel Koko sendiri Yang ngasih ke Cuan Troopers Semuanya Trading plan Saham-saham manajin Menarik Teman-teman bisa perhatikan Of course Itu tidak 100% Benar semua Teman-temannya Tidak Tetapi kita main Yang namanya Probability Dan juga Risk Reward Ratio Dimana reward kita gede Tetapi ketika kita Merugi Kita batasin sekecil mungkin Teman-temannya Tetapi kita Tetap harus mengandalkan Yang namanya itu Money management juga Jangan pernah all in Di satu saham Seperti itu teman-temannya Kita harus Mengatur psikologi kita Agar bagus Untuk tetap Konsisten dan Cuan Di pasar saham Kurang lebih gitu sih Koko Hendri Kalau dari saya Ya mungkin Koko Hendri Ada tambahan nih Dari sisi fundamental Terutama Karena kan Banyak banget nih Mungkin dari Regional kayak gimana Dari global Dari perkembangan Dari Amerika Serikat Mungkin bisa Koko Hendri tambahkan Untuk menambahkan Katalis itu diposkop lagi Ke ISG Seperti itu Baik Thank you Kau Wilson Insightnya luar biasa Teman-teman ya Tadi kita udah bahas Banyak tentang Vaksin Terus ada beberapa Leading indicator Di beberapa Ekonomi Ini misalnya Misalnya kita diposkop lagi Indeks Ini kayak konsumen Semua masih oke PMI Kita juga Not bad Walaupun Enggak sesuai dengan Ekspektasi Tapi setelah kita lihat Memang kenapa Alur blue chip ini Kalau teman-teman Terhatiin Kenapa dia lambat sekali Terutama banking Dan teman-temannya Kalau kita flashback Dan teman-teman Teman-teman sadar Market itu Baru rally Itu sekitar Bulan Oktober November Itu kencang banget Karena ada dua Katalis waktu itu Pertama waktu itu Karena vaksin Udah ketemu Dan kedua Joe Biden menang Jadi disitu Market rally Semua kencangnya Minta ampun Cuma kan Teman-teman bisa baca Di Januari Itu berapa banyak Retail Sampai disebut Di Bosa Efek Itu pecah rekod Terbanyak retail Masuk Investor baru Masuk ke dalam Sekuritas Untuk buka akun Di seluruh Seluruh Indonesia Dan menjadi investor baru Dan mereka sayang Ketika market Lagi rally Mereka tuh semua FOMO Akhirnya banyak diberita Masa modal nikah Dipakai Buat beli saham Sampai pinjaman online Dipakai Buat beli saham Akibatnya Jadi bubble Itu namanya bubble Orang sampai utang-utang Buat beli saham Tentu saat ketika Utangnya udah jatuh tempo Mesti dibayar Kan mesti jualan rame-rame Dan waktu sahamnya turun Pada pakai margin lagi Pakai trading limit Akhirnya Sekuritas Mau gak mau Setelah lima hari Ya harus prosel Dan tambah gede Tekanan jualnya Nah itu yang kondisi Yang terjadi Kenapa di Januari jatuh Dan kedua Memang kondisi asing Sekarang Belum pulih ke level Sebelum pre-covid Kewilson Waktu sebelum pre-covid Sahamnya Kalau teman-teman Buka data KSEI ya Asing itu punya Kepemilikan 47% Dari saham di Indonesia Sekarang Kepemilikan dari asing Itu tinggal 39% Itu pun Tadi Kewilson bilang Udah mulai masuk Bayangin sebelum masuk Itu berapa persen Setelah masuk aja Baru 39% Saham di bursa Itu yang dipegang Sama asing Jadi teman-teman Bayangin flow asing Itu kemana Masuknya kemana Karena teman-teman Indonesia Gak bisa dipungkini Datanya belum pulih Seperti di Eropa Dan Amerika Dan China Terutama Amerika China Eropa masih belum terlalu Dilirik sebenarnya Amerika itu Pertumbuhan ekonominya 6,4% Kewilson Di China Pertumbuhan ekonominya Kuartal 1 Waktu itu 18% Kuartal 2 7,9% Jadi flow asing itu Lari ke High to quality Mereka cari yang Lebih baik Marketnya yang recovery Lebih cepat Indonesia Apakah belum recovery Kuartal 1 Kita masih minus 0,79% Ekonomi kita Jadi kalau dilihat Blue chip Tidak ada tenaga Karena Ini ya Kalau kita lihat Blue chip ini kan Tiga Penopangnya Ada banking Terus ada Consumery Good Dan mining Selama ini Yang paling gede Kontribusinya ke IHSG Pembobotannya paling gede Ini tiga ini Banking teman-teman Lihat sekarang Bank itu di bulan Mei Secara yet on year Kalau teman-teman cek Ini adalah NPL tertinggi 3,35% Jadi gagal bayar kredit Paling tinggi Itu 2021 Bukan 2020 waktu PPSBB ya Tapi waktu sekarang Di bulan Mei sebelum PPKM darurat Sekarang PPKM darurat lagi Gagal bayar apa enggak naik Kalau gagal bayar naik Pasti bank pada nahan Ngasih kredit Nah kalau gitu Gimana potential growth-nya Kredit modal kerja Turun 1,9% Di bulan Mei Yet on year Kredit investasi Turun 3,2% Cuma kredit konsumsi Yang naik 1% Jadi Enggak balance Akhirnya bank juga Orang pada lepas-lepas Consumer growth Kita lihat Dari sisi consumer growth Daya beli belum pulih Dari sisi kita lihat Indikator pertama Daya beli ya Konsumsi Indonesia Itu konsumsi rumah tangga Karena GDP kita GDP itu kan Teman-teman kalau tahu Ekonomi kita itu Lima pendorongnya Konsumsi Ditambah investasi Ditambah government spending Ditambah ekspor Dikurang import Itu namanya GDP Dan dari ekonomi Indonesia 55% ditopang Nama konsumsi rumah tangga Konsumsi rumah tangga kita Masih minus 2% GDP masih minus 0,79% Jadi otomatis Daya beli itu Masih kepukul Makanya Unilever Kalau kamu bilang Sampurna Dan teman-temannya Sahamnya masih Gak ada tenaga Gak ada flow Masuk ke sana Kalau kita bicara tentang Mining Mining kepukul Gara-gara Memang harga komoditas naik Beberapa saham mulai Agak ngikutin Tapi kenapa Gak setinggi Kenaikan komoditasnya Ada dua hal Pertama ESG Asing itu Sekarang kalau mau masuk Kedalam saham-saham kita Dia harus lihat Ada gak Udah penuhin ESG gak Environment Social and governance Jadi lingkungan ini Penting Jangan sampai energi Tidak lama lingkungan Kalau dia masuk Ketidak lama lingkungan Nanti ngelanggar Undang-undang Di negara mereka masing-masing Mereka harus mendukung Soalnya Kedua Kita gak tahu Sekarang ini Minyak naik tinggi Itu kan karena Semua negara OPEC Itu Membatasin produksi Kau Wilson Bayangin kalau sampai Ketika nanti naik terus Kan pasti Amerika kepanasan nih Kalau minyak naik terus Maka Amerika Kalau dia intervensi Dia dikasih tekanan Ke negara-negara OPEC Buat misalnya Lebihin produksi kalian Biar harganya turun Bisa aja Kayak kondisinya Kayak tahun 2019 Kejadian kayak begitu Dan kalau sampai Produksi dinaikin Komoditas bisa turun lagi Tahun depan Jadi perneksinya mungkin Agak Masih cukup banyak lah Tanda tanya di market Yang mesti kita jawab Kau Wilson Makanya secara fundamental Sekarang yang lari kencang Itu semua Yang hubungannya dengan Rumah sakit Digital Teknologi companies Itu Itu yang memang Di Amerika dan di China Itu lagi meledak-meledaknya Nah gitu Jadi Di Indonesia Makanya kita lihat APO Terus DMX Ya Mali Misalnya kita bilang Agro Yang digital Itu yang rame Teman-teman Dan nanti di Q&A Kalau teman-teman yang mau tanya Silahkan nih teman-teman Nanti akan kita jawab Nah Kita balik ke Kau Wilson Kalau kita ngeliat Sekarang kan PPKM ini Nggak tahu sampai kapan Memang dipertanjang Sampai tanggal 2 Agustus Nanti Bisa aja Kita nggak tahu Kalau kondisi Kasusnya nggak turun Nggak turun Bisa naik lagi Kau Wilson Banyak yang bikin Lelucon Mememe-mememe gitu ya Koko Henry ya Kalau dilihat Makan 20 menit Belum sempat Minumnya kapan Lucu banget Paling nggak gitu kan Itu udah Apa namanya Komitmen pemerintah gitu Teman-temannya Untuk Membangkitkan lagi Perekonomian Seperti itu Meskipun Kemarin kita PPKM darurat Kalau kita lihat Kliasg Bentampaknya kayak gimana Dampaknya Kliasg Kliasg Itu Kalau dilihat itu kuat ya Teman-temannya Kuat itu Waktu tanggal 4 Juli 4 Juli Kalau kita lihat Itu pertama kali Ketika dilakukan Yang namanya PSBB ya Itu waktu Kita lihat itu Masih kuat gitu ISG nya teman-teman Enggak Enggak sampai trading hot gitu Beda dengan 10 September Kemarin Kalau Kalau tanggal 10 September Itu kita bisa lihat ya Bahwa ISG itu Ini Apa namanya Trading hot Koko Henry Sampai 5 ini Sampai 5% Minusnya sehari Tapi gimana Dengan sekarang Kalau dengan sekarang Itu kita udah Ini ya Misalnya itu udah Bukan sesuatu hal yang baru lagi Kita udah pernah Menghadapinya Udah pernah tahu Bahwa oke Sebelumnya kita udah Sudah terbiasa gitu Sudah terbiasa dengan PSBB Dimana PSBB Dibatasin Keketan masyarakat Dimana WFA Sebesar WFA-WFA diatur Itu cuma 30% doang Bisa hadir 30-25% Seperti yang bisa hadir Ke kantor Itu kita udah bisa Ada pengalaman Ada tahun lalu Seperti Koko Henry Jadi Gimana dampaknya Ke ISG Sebenarnya dampaknya Ke ISG itu Udah gak terlalu signifikan lagi Seperti yang kemarin Kita bisa lihat Terbukti bahwa Meskipun ada kasus corona tinggi Ada PPKM darurat Waktu itu Maka ISG bisa tetap Tetap ini ya Tetap kuat Dan juga tetap Naik Seperti teman-teman Meskipun beberapa kali Sideways gitu Karena emang polanya Kalau kita lihat Secara teknikal Ini pola inverse Yang soldered gitu Pola inverse Yang soldered ini Dia gak langsung Breakout teman-teman Tetapi juga konsolidasi dulu Setelah konsolidasi Baru breakout dari level 6134 Dimana itu adalah Pola pembalikan Arah dari ISG Dan setelah breakout Apa yang terjadi gitu ya Yang terjadi Biasanya akan retest dulu Teman-teman Retest dulu Seperti yang sekarang Minus 0,15% Yang tadi sempat minus Sampai 0,5% Koko Henry Sempat minus Sampai 0,5% Tetapi Mendekati closings Kita ditarik lagi Itu ya ISG kuat lagi Sampai minus 0,15% Dan membentuk Pola spinning Top Seperti itu ya Jadi membentuk Pola spinning top Itu adalah pola Pembalikan arah Jadi kita ada potensi Untuk minggu ini Teman-teman Melanjutkan penguatannya Seperti itu Nah dan juga Bagaimana kalau PPKM diperpanjang terus Seperti itu teman-teman ya Kalau diperpanjang terus Itu kita udah kemarin Juga sama ya Pada tahun lalu pun Itu kita diperpanjang Beberapa kali diperpanjang Setelah 2 minggu Diperpanjang Setelah 2 minggu Diperpanjang Seperti itu It's not a new thing anymore Bukan hal yang baru lagi Dan juga bisnis bisa Bisa beroperasi juga Setelah sektor-sektor esensial Sektor-sektor esensial juga Ada yang beberapa WF 100% gitu ya Jadi pemerintah Udah memikirkan Matang-matang gitu Mana sektor esensial Dan mana sektor non-esensial juga Seperti kalau kita lihat Konstruksi nih contohnya Konstruksi bisa beroperasi 100% teman-teman ya Pada tahun lalu Itu ketika ada PSBB Pertama ya Itu konstruksi Gak bisa berjalan Teman-temannya Masih manggrak gitu ya Karena banyak banget Itu apa namanya Proyek-proyek yang Jadi gak ini Gak apa namanya Gak berjalan Akibatnya apa? Akibatnya bisa kita lihat Dari emiten konstruksi Seperti Waskita PTPP Dan juga Wika Waskita Maksudnya Adikarya gitu Mereka mengalami penurunan Cukup signifikan In term of net income-nya gitu ya Terutama Waskita gitu Waskita kemarin Minus 7 trliun Teman-teman Bayangin ya Minus 7 trliun Pada tahun lalu Itu tinggi banget ya Penurunannya Untuk Emiten BUMN Yang proyeknya banyak banget gitu teman-teman Banyak banget Tetapi mereka mengalami Kerugian Akibat beberapa Kendala dari PSBB Seperti Koko Hendri Nah kalau kita juga Sektor-sektor yang menarik ya Meskipun ada corona Banyak banget juga Masih bisa kita mendapatkan Apa Perusahaan-perusahaan Yang Yang kinerjanya positif gitu Meskipun ada Pembatasan sosial besar besar Contohnya apa Misalnya ada telko Ada telko ya Telekomunikasi Teman-teman bisa lihat Telkom gitu Atau pertawuran gitu ya Seperti saham tower Yang kemarin naiknya Udah tinggi gitu Atau juga ada saham tebik Atau juga saham sen Seperti itu ya Jadi mereka Kalau kita lihat itu Penggunaan data Semakin hari semakin meningkat Teman-temannya Terutama karena Adanya pembatasan sosial Berskala besar ini Apa-apa online sekarang Teman-temannya Jadi kita lihat Aktifitas dari e-commerce Pun meningkat tinggi banget gitu Dari sebelumnya Orang-orang yang jarang Order go food ya Gitu ya Atau order online makanan Sekarang itu Udah mulai culture-nya Berubah gitu Koko Hendri Udah semakin banyak transaksinya E-commerce itu Terutama Untuk juga pesan makanan Dan juga Kalau kita lihat juga Untuk dari telekomunikasi Semakin banyak orang Yang memakai Internet Seperti itu ya Koko Hendri ya Mungkin ya satu orang Bisa punya dua handphone Beda-beda operator Terlalu juga Seperti itu Nah jadi Kalau kita lihat ini Meskipun Ada beberapa sektor terdampak Positif dan juga Terdampak yang negatif juga Jadi ini adalah Kesempatan buat teman-teman Semuanya kita harus Pinter-pinter juga Teman-teman dalam memilih Saham-saham Yang mana nih Yang berpotensi Selama Mendapatannya pembatasan Berskala besar Tapi apakah ini dampaknya Akan jangka panjang Enggak juga Teman-temannya Enggak Karena apa? Karena kita lihat Kayak tadi Koko Hendri sudah bilang Perbankan ini NPL-nya memang paling tinggi Tahun 2021 ini Teman-teman Tetapi Kalau kita lihat juga Seperti Saham-saham blue chip Itu sudah mulai recovery Meskipun NPL-nya tinggi Mulai recovery Dibandingkan tahun lalu Kinerjanya tahun lalu Itu banyak banget Yang jeblok Seperti itu Seperti BBNI Itu Itu banget ya Apa namanya Dalam banget turunnya Dan kalau kita lihat Kemarin sempat mencapai Level 4 ribuan 4 ribu something 4.700 Dan sekarang Kalau teman-teman lihat Dia udah Berada di level BBNI sekarang Di level 5.025 Di saat orang-orang lain Takut Untuk berinvestasi Di BBNI Di situ saatnya Tempat teman-teman Untuk beli Kenapa? Karena dia Udah berada di supportnya Secara teknikal Dan juga Udah semakin bagus Performanya Performancenya Teman-teman Jadi Setelah itu Udah ada perbaikan Dibandingkan Pada tahun lalu Seperti itu Dimana tahun lalu itu Mereka banyak banget Melakukan pencadangan Pencadangan kerugian Loss Seperti itu Dan pada tahun ini Udah semakin Bagus Semakin longgar lagi Bisnis itu semakin jalan Kalau kita lihat Ada juga indikator PMA Projects Manager Index Yang di atas 50 Gitu Koko Hendri Nah jadi Buat teman-teman semuanya Jangan takut Untuk beli blue chip Untuk beli BBRI BBNI Terutama Buat teman-teman Yang risk profilnya Itu rendah Artinya Maksudnya rendah ini Itu adalah Yang konservatif Buat teman-teman Yang konservatif Pengen investasi Maka Perbankan Masih tetap Jadi pilihan Yang utama Buat teman-teman Terutama BBCA juga Ada juga BBRI BMRI The big four bank Meskipun Sebenarnya BBNI ini Bukan big four lagi Yang di Koko Hendri Sudah disalip Sama Arto Seperti itu Arto Secara Secara mengejutkan Dan juga kita Udah antisipasi Akan menjadi Salah satu blue chip Di Indonesia Dan juga sekarang Harganya sekitar 17 ribu Amazing Teman-teman Ini adalah New economy Kalau kita bilang Jadi perbedaan Dari yang dulu Dengan yang sekarang Bahkan BCA pun Sekarang sudah mau Launching lagi Bank digitalnya Blue yang namanya Buk Kho Hendri Dan juga sekarang Semuanya serba ke digital Kita akan bahas Beberapa saham Yang menarik Dari sektor digital Yang bisa teman-teman Perhatikan Seperti itu Buk Kho Hendri Nah kalau Buk Kho Hendri Sini gimana nih Pendapatnya Mengenai PPKM Yang diperpanjang Ini Buk Kho Hendri Pastikan secara fundamental Ekonomi turun dong Konsumsi turun dong Seperti itu Atau ada View yang lain Atau insert yang lain Dari Kho Hendri Baik Kalau saya Kho Hendri itu Lebih sebenarnya Ngelihat sekarang Pasti Untuk blue chip Nggak ada flow-nya Nggak banyak lah Ibaratnya Ketika dia kena support pun Paling kita bisa lihat Flow-nya sebentar Naik sebentar Turun lagi Jadi nggak yang benar-benar Bisa kita bilang Bakal cuan banyak itu Dalam waktu dekat Mungkin nggak bisa Tapi kalau buat yang long term Mungkin masih oke Jadi kalau saya sekarang Kho Hendri itu Lebih suka sekarang Benar-benar trading Cari yang benar-benar Trendnya lagi kuat Terutama kalau kita lihat Di Indonesia Yang sekarang lagi Kenceng banget Growth-nya By fundamental Itu pertama E-commerce E-commerce itu CAGR dari 2016 Pertumbuhan tiap tahun Sampai tahun 2021 Itu rata-ratanya 33% Di uang elektronik Uang elektronik Kayak Ovo GoPay Dan lain-lain Itu juga pertumbuhannya CAGR sama 33% Dan yang terakhir Yang paling lumayan bagus Itu adalah digital banking Digital banking sekarang Sekitar 19% CAGR-nya Pertumbuhan tiap tahun ini 19% Dan itu jauh lebih tinggi Dan GDP Indonesia Padahal GDP Indonesia Paling 5% Itu bisa 3-4 kali lipat Teman-teman nanti buka ya Data di China Itu mobile payment Di tahun 2014 Mobile payment di China Itu cuma sekitar 10% Daripada GDP China Hanya dalam 4 tahun Ko Wilson Mobile payment di China Itu naik 2.600% Sampai 2 kali lipat Lebih gede Daripada GDP China sendiri Jadi kalau kita berkaca di situ Memang sekarang ini Kita nggak bisa lihat Oh BI-nya gede ya Perusahaan-perusahaan Kayak Arco Kita ngomong Saham-saham kayak Agro Keliatannya Itu-nya gede PI-nya segala Tapi kita lihat The forward Daripada Abitda ke depannya Nah karena itu Kalau kita berkaca Sama China Dan ini growth-nya Baru growth story-nya Lagi kencang Terutama Atau kan baru kan Tahun ini Blue BCA juga Baru buat Itu teman-teman Kalau lihat blue Teman-teman install Itu kelihatan banget Keseriusan BCA Bahkan dia punya Namanya blue deposit Teman-teman Kalau di deposito Padahal sama-sama BCA Tapi bunganya 4% Teman-teman Kalau di deposito Mungkin di BCA Di bawah 3% bunganya Terus belanja Di beli-beli Juga dapet diskon Saya bukan lagi promo Kalau Wilson Ini pasti Kalau Wilson langsung buka Ini nih Blue Tapi bukan promo Tapi saya install Bank Jago juga Blue Ini serius banget mereka Kalau Bank Jago Ya Persis lah Kayak jenius Teman-teman bisa Bikin kartu Nanti ada visanya Jadi bisa belanja Di luar negeri juga Nanti Pakai kartu itu Bukan kartu kredit Tapi kita mesti deposit dulu Tapi jauh lebih menarik Kita bisa belanja Di luar negeri Pakai visa itu Jadi ya Bank Jago Terus juga ini Didukung Ekosistemnya kuat banget Dan mereka ini Growth-nya luar biasa Jadi kita harus coba Lihat kondisinya The power Ini mana yang lagi Bener-bener sekarang Growth-nya lagi kencang Bisa kita masuk Makanya lumayan Kalau lihat track record Walaupun ESG turun Ini performance Kayaknya baru 2 bulan ini Udah 40% Jadi lumayan lah Dari sam-sam yang modelnya Lagi growth-nya kencang Nah tapi memang Harus teman-teman Ini ya Harus ikutin Mungkin tanya Ko Wilson Di group Kok ini supportnya dimana Kalau dia udah break Ya teman-teman harus punya Trading plan juga Gitu Ko Wilson Ini banyak nih Komen-komen tadi ya Gak ada bilang Kok ini asik banget nih Ko Wilson segala Pembahasannya Oke thank you Ini juga tuh Wah dari Jen ya Jen Sianturi Ini lagi banyak Komen-komen ke Henry Thank you penyelesaiannya Oke terima kasih banyak Jen Terus juga dari Irvan ESG kena efek Hanseng turun 4% Katanya Perhatikan Nah teman-teman Ini menarik nih Ko Wilson Kita mungkin bahas dikit ya Ko Wilson tentang Hanseng ya Kalau teman-teman lihat Kenapa di China sekarang Ininya flow-nya Jadi ada pengaruh di Indonesia Di China itu lagi kepukul Karena ada 3 hal Teman-teman Sentimen yang bikin Flow dari China itu Pada keluar Yang pertama China itu lagi bikin Dia pengen target Dia ambisi jadi negara Yang bebas karebon Sampai tahun 2060 Teman-teman boleh baca Siapa konsumen Tertinggi baku bara di dunia Itu China Makanya Indonesia Kayak Adaro PT BA Terus Itu ekspornya Kesana ITMG Ke China itu cukup besar Dan India Tapi China paling gede Jadi Kalau kita lihat Dengan kondisi ini Tentu perusahaan-perusahaan Di China bakal melambang Karena Ya Peraturannya bakal kasih insentif Ke perusahaan energi terbarukan Sedangkan Yang pakai energi fosil Tidak dapat insentif Itu pertama Jadi perusahaan di sana Sekarang harus adaptasi Dengan cepat Yang kedua Dia bikin undang-undang Anti-monopoli Itu Ngemukul semua Ikamas-ikamas gede Kenapa Di China bikin gitu Bayangin teman-teman Kalau orang jualan Di ini Misalnya Kalau Wilson Day Jualan di Alibaba Tiba-tiba dia pengen Jualan misalnya Di team duo-duo Saingannya Alibaba Ketika Alibaba Melihat team duo-duo Srelatnya sama sama dia Di China bisa aja loh Itu Saya baca Bisa sampai Disuspend Akun dia disuspend Karena dianggap Ngapain kamu pakai Dua platform Dan itu jadinya Kayak monopoli Seolah-olah yang gede Jadi makin gede Yang kecil Gak akan bisa masuk Ecosystemnya jadi gede Nah karena itu Di China Itu dibatesin Sekarang dibikin undang-undang Anti-monopoli Terus juga bakar duit Dibatesin Karena kasihan Nanti perusahaan kecil Yang gak ada persetikan dana Gak bisa bakar duit Akhirnya Mereka gak mampu bersaing Nah itulah kenapa Katie Wood Di Act Investment Itu salah satu Hats fund terbaik di 2020 Namanya terkenal banget Dia pengelola dana Dari Act Investment Itu sampai ngejual-jualin Saham-saham Kayak Alibaba Dan Tencent Dan lain-lain Jadi teman-teman bisa perhatiin Ini sedang keluar Itu karena kondisi Seperti itu Nah yang ketiga Teman-teman Itu karena Di China itu Lagi mukul Para spekulan properti Karena properti Naik tinggi banget Sedangkan suku bunga Di Amerika lagi murah Lagi 0% Orang banyak pinjam uang Di bank Beli properti Harganya naik tinggi Langsung pemerintah Harganya dikasih properti Pajaknya dinaikin tinggi-tinggi Terus dibikin Ada rumah sewa murah Dari pemerintah Yang siapin Jadi Akan mukul semua spekulan properti Nah ini kan properti Adalah pendukung ekonomi China Yang cukup besar Jadi flow-nya di China Dibikin kepukul Supaya kualitinya makin bagus Dan itu bikin flow keluar Yang menarik adalah Bukalapa Yang IPO Bulan depan Di tanggal 5-6 Itu 5-6 Agustus IPO keluar ya Itu Makanya kelebihan Overserkat gede Dari asing juga Saya yakin asing juga banyak masuk Karena Dia adalah E-commerce pertama Di Asia Tenggara Yang IPO Dan kita lihat flow di China Semua lagi keluar Alibaba keluar apa Dan yang dicari Sekarang siapa Pemain-pemain baru di Asia Tenggara Yang baru mulai ya Di Indonesia Dan kita banyak E-commerce kita Ada JNT Express Ada Traveloka Ada Tokopedia Ia yang goto Minta lagi IPO JNT juga udah mulai Ada kabar-kabar Mau IPO Jadi Kedepannya teman-teman Teman-teman nanti perhatiin Ada satu headphone Namanya Morgan Stanley MSCI Itu teman-teman Kalau lihat yang Develop Countries Yang E-commerce Negara maju Itu dia masuk portfolio Semuanya Hampir teknologi semua 70% Masuk ke Facebook Amazon Sedangkan Indonesia Full 10-10 nya Belum ada teknologi Paling MDK ABC Bank BRI Paling gitu-gitulah Nah teman-teman perhatiin Dengan nanti makin banyak Perusahaan gede Yang sekarang Udah masuk ke dalam Valuasinya Gede tadi Kau Wilson Udah sempat singgung Ada APO Terus ada MTEK Bentar lagi Ada Bukalapa Ya itu semua Akan bikin Market Indonesia Akan makin atraktif Makanya Bisa teman-teman Ambil kesempatan disitu Kalau dari Tujuh pandang saya Kayak gitu Kau Wilson Nah Kita lihat lagi nih Ada komen-komen Mau nanya-nanya Nanya gak ya Soalnya waktu udah tinggal 20-39 Nah gitu Oke Kita Aku buka yang Q&E nya ya Sebentar Ini ada yang nanya Dari Robert Kok bahas dong Kok Antam Dan PTBA Tadi seperti bahas ya Cuma kalau Antam Kalau PTBA ya Karena dia gak banyak lah Exportnya teman-teman Ini kalau kita lihat Di Apa Di PTBA Itu nanti Kau Wilson mungkin bisa Sambil lihat support Resiptennya dimana Kau Wilson mungkin Ini lagi tertarik Pengen lihat PTBA Dia kan lebih banyak Marketnya ke domestik ya Terutama ke PLN Dan lain-lain Jadi Exposure-nya Apakah harga batu bara Mereka akan pengaruh Ke PTBA Gak gede Teman-teman Jadi Gak terlalu lah Cuma dia memang Lagi bikin ini ya Tetap dia mau ekspansi Mau bikin DME Di meter air Jadi nanti Batu bara itu Mau diubah Jadi ya Substitusi gas Jadi itu salah satu Yang potensial Sebenarnya Yang menarik Buat teman-teman lihat Kalau Antam ya Karena dia nickel Nickel adalah salah satu The future commodity Di lain Copper ya MDKA Terus Amonia Dari Dari Ada satu ESA Terus juga dari Inco dan Tim Harum Cuma saya paling suka Mungkin kalau teman-teman Tanya saya Saya paling suka harum Karena harum itu Punya smelter Paling gede Dan smelter itu Biayanya besar Jadi kalau dia bisa Punya smelter sendiri Itu profit Magiannya jauh lebih gede Makanya kalau saya Mungkin secara baik Fundamental Saya lebih suka harum Tapi ya Teman-teman kalau mau masuk Yang government Dan ekosistemnya kuat Ya Antam Karena Antam didukung Sama PLN LN Dia kan udah ada Inalum Udah bergabung Jadi PT Batu Indonesia Jadi silahkan teman-teman Kalau mau masuk juga Boleh Gitu lah Mungkin teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Pak Wilson Support assistant Dari PT BA Dan Ini apa Antam Berapa Oke kalau kita lihat Emang kual ini menarik ya Teman-teman ya Itu harga batu bara Tertinggi itu Di kontrak Agustus Teman-teman Ketika kita lihat Di Ice Futures Itu sempat mencapai Rekor 151 Gitu lah Tetapi saham-saham batu bara Di Indonesia ini Masih lagging Sepertinya masih terlambat gitu Masih yang beberapa malam Masih yang downtrend Ada yang baru mulai reversal Jadi kesempatan Buat teman-teman semuanya Untuk membeli Ketika harganya Masih di bawah Masih di bottom Gitu teman-teman ya Itu ada apa aja Disini tadi kita lihat Ada PT BA Polanya double bottom Teman-teman ya Di PT BA ini Dia udah mulai double bottom Teman-teman udah mulai bikin lagi Testing supportnya Jadi supportnya disini Ada levelnya di PT BA Itu adalah di level 100 Sorry Maksudnya 2170 Gitu untuk level supportnya Dari PT BA Dan juga resisannya Di 2310 Seperti itu Jadi apakah boleh masuk Jawabannya boleh teman-temannya Jawabannya boleh Karena dia ini baru mulai Ada tanda-tanda reversalnya Gitu udah Break out gitu ya Dari pola double bottomnya Dari minor double bottomnya Atau kita bisa bilang ini Dia itu asimetrical double bottom Seperti itu Koko Hendry ya Secara teknikal Dan ini menarik Untuk kita perhatikan teman-teman Selain PT BA ini Ada Doit ya teman-teman Doit Delta dunia makmur ya Doit ini juga menarik ya Sekarang harganya di 304 Teman-teman bisa perhatikan Ini pola handle-nya Pola spinning top Itu Koko Hendry Dan juga level supportnya Di level 296 Ini untuk Doit ya Jadi mereka juga menyediakan jasa Untuk pertambangan batu bara Seperti itu Jadi secara gak langsung juga Mereka akan mendapatkan Kataris yang positif gitu Dari kenaikan batu bara Karena aktivitas batu bara Semakin Semakin ini lagi Semakin banyak lagi Seperti itu Koko Hendry Dan penjualannya profit dari Emitting batu bara itu Tercenderung akan terkerek naik Seperti itu ya Ini adalah kataris positif Tetapi buat teman-teman Yang suka trading harian gitu Suka trading harian Atau juga swing gitu Kita butuh banget Namanya sentimen-sentimen positif Sama seperti tadi Tadi Koko Hendry udah bilang nih Mengenai pertumbuhan digital Di China Seperti itu ya Dan kita juga Udah masakan FNP nya Banyak banget Sambal basis teknologi Yang naiknya Gila-gilaan teman-teman Seperti Mtech ya Ada DMMX Dan juga ada Kren gitu ya Dan juga Karena ini baru masuk Baru mulai naik ya teman-teman ya Terus ada TVAS Seperti itu Dan kalau dikatakan juga Di ekosistem bank digital Ada BABV Bank MNC Internasional gitu Dan juga ada Arto Bang Arto gitu teman-temannya Yang udah naiknya tinggi ya Teman-teman kalau kita lihat Dan juga ada DG-DG Itu dikarenakan oleh Sentimen-sentimen digital Seperti ini Jadi penting banget Kita mencari sentimen apa sih Sekarang yang sudah berada Di market ini Untuk kita mendapatkan Fatalisis positif Dan bisa kita manfaatkan Untuk trading plan kita Dan yang paling penting Adalah satu hal teman-teman Bahwa Oke kita memiliki Sentimen positif Jika teman-teman mau trading Teman-teman juga harus Memakai yang namanya Technical analysis teman-teman Technical analysis Itu beli ketika dia koreksi Gitu Artinya apa Artinya ketika kita beli Kita koreksi Maka kita akan semakin Lebih safe gitu Kita mendapatkan harga yang bagus Best price Artinya kita Bakalan Isinya itu Dikit banget Peluang kita Bukan dikit Maksudnya kayak Peluang kita Untuk rugi itu kecil Jadi resikonya kecil teman-teman Dibandingkan kita hajar di pucuk Teman-teman ya Contoh mungkin Teman-teman yang ikutin Channel Sukor Sukor Chantreverse Telegram Kita juga Beberapa kali Rekomendasikan saham-saham Berbasis teknologi Teman-teman Seperti M-TEC Kita beli M-TEC ketika apa Ketika dia koreksi Bisa teman-teman bisa lihat Trading plan-nya itu M-TEC ketika koreksi Kita beli Dan dia naik teman-teman Dan yang kedua Ada saham mari teman-teman ya Saham Maka Maka radio gitu ya Kalau kita lihat juga Mereka Mau going digital Sudah going digital Dengan adanya noise Kita juga beli Sahamnya mari Tetapi kita gak beli di pucuk Teman-teman Tapi kita sabar Nunggu dia Koreksi Ketika koreksi Baru kita hajar Teman-teman Hasilnya sekarang Dia naik tinggi banget Apakah boleh masuk Sekarang di saham itu Kalau menurut Koko Sudah ngeri gitu ya Candlenya udah bentuk Bikin shooting star Jadi teman-teman Tunggu koreksi lagi Untuk masuk ke saham-saham ini Jadi Kalau kita telat Teman-temannya Meskipun hype-nya Lagi tinggi-tingginya Tapi kita telat masuk Salah timing Maka yang terjadi Ini juga Nyangkut juga Koko Hendri Jadi gak cuman dari Sentimennya doang Tetapi cocokin ke teknikal Gitu teman-teman Karena Saham-saham yang naiknya kenceng Mereka tuh bisa dibanting Kapanpun juga Gitu gitu Istilahnya itu High risk, high return Teman-teman ya Terus juga ada bank BABP Teman-teman BABP MNC Internasional Kita juga masuk Ketika dia ada koreksi Ketika ada koreksi Kita beli Dan hasilnya Cukup memuaskan Bagus teman-teman ya Harganya naik Sampai sekarang gitu Teman-teman ya Nah begitu Jadi kita Kumpulin sentimennya Oke kita harus lihat Teman-teman Bahwa saham-saham hot Seperti ini Itu dipengaruhi oleh sentimen Karena beberapa dari mereka juga Sebenarnya Kalau kita lihat secara evaluasi Itu makalnya Udah bener-bener mahal Koko Hendry gitu Lihat dari PI-nya Lihat dari pair-nya Ya atau PBV-nya Itu udah tinggi banget Bahkan mengalahkan Bank sekelas BCA pun gitu BBCA kalau nggak salah Itu PI-nya PBV-nya sekitar 4 ya Koko Hendry ya Tapi bank yang digital itu Mereka udah Udah di atas 4 itu Ada yang 10 Ada yang berapa Ada 8 gitu ya Udah bener-bener Nggak ini Apa namanya Di luar ini Di luar imagination sekitar Tapi ini yang terjadi Ini market teman-teman Market itu selalu Yang namanya Forward booking Apa itu Forward booking Artinya melihat Apa yang terjadi Di masa depan Gitu Ketika di masa depan Seperti contoh Kemarin tahun lalu tuh Antam naik tinggi-tingginya Banget teman-teman ya Naik tinggi banget gitu Sampai di level Hampir 3 ribuan gitu Tetapi Suddenly juga bisa koreksi Teman-teman Kalau kita terlihat ya Waktu itu kenapa Karena ada yang namanya itu Indonesian Battery Holding Indonesia Battery Company gitu Katanya Tesla Akan bekerjasama Seperti itu teman-temannya Ada isu-isu seperti itu Yang mengibatkan harga Antam Yang meroket banget Tahun lalu gitu Banyak banget yang FOMO Dengan saham Antam Akhirnya apa Banyak yang nyangkut Mungkin teman-teman yang nyangkut Di Antam waktu itu Udah menyadari juga gitu kan Bahwa Trend itu emang ada Emang ada Tapi teman-teman harus tahu Bahwa kapan waktu terbaik Untuk masuk Dan kapan waktu terbaik Untuk keluar gitu Tadi juga ada yang nanya Tentang saham-saham Apa namanya Konstruksi teman-temannya Saham konstruksi ini juga Tahun lalu Story-nya masih ada gitu ya Yaitu adalah Supern World Fund gitu Apakah tahun ini juga masih ada? Jawabannya masih ada teman-temannya Jadi kalau kita lihat juga Dari konstruksi Ini mereka Waskita Wika PT PP Dan kawan-kawan itu Juga berada Dari supportnya itu Koko Hendrik Jadi emang secara teknikal Menarik karena udah mulai Rebound gitu Untuk Untuk konstruksi ini Biasanya mereka itu Akan mulai gas gitu ya Di bulan September Agus itu September Udah mulai Mulai naik lagi gitu Untuk konstruksi Jadi teman-teman ya Yang tadi menanyain konstruksi Bisa diperhatikan gitu Nah kalau tidak Ada yang nanya Aba, Mari gimana Jadi Aba dan Mari ini Sama ya teman-temannya Aba ini Parentnya dari Mari Anyway Jadi kalau kita lihat juga Mereka udah netnya Udah mencapai target gitu ya Target kita tuh Kalau dari Mari tuh 500 teman-temannya Udah mencapai target Bahkan Aba tuh Udah mengalami UMA gitu ya Unusual market activity Artinya udah suspended Gitu teman-teman Artinya apa? Artinya emang udah Kenaikannya udah Unusual market activity Udah di Di Luar Bates kewajaran Jadi teman-teman Untuk masuk Sebenarnya ngeri banget Kalau untuk Mari dan Aba Udah diharganya tinggi banget gitu Meskipun belum ada sign Dia untuk Udah ada sign Malah teman-temannya Itu adalah Kalau kita lihat dari candle-nya Teman-teman bisa cek Candle-nya dari Mari Sempat next 10% Sekarang ditutup Dia di level Berapa ya Tadi Kalau di lihat itu Sampai 0% gitu ya Sampai Iya 0% gitu Jadi membentuk Shooting star Buat teman-teman Udah mulai hati-hati Gitu ya Kita better Better cari sam-sam lagi Yang masih Di supportnya Kayak gitu ya Jadi itu dia Buat teman-teman semuanya Yang bisa diperhatikan Dari sektor teknologi Itu MTK juga Masih menarik teman-teman ya MTK masih menarik Dan juga saham BANK BANK masih menarik juga Harganya Rp3,280 Teman-teman Supportnya di Rp3,150 Jadi buat teman-teman Bisa perhatikan Yang suka bank digital Itu ada saham BANK Ya Masih menarik Itu ini bank aladin syariah Dan juga isunya Akan bekerja sama juga Dengan Alphamart Seperti itu Kokoendria Nanti kita akan lihat lagi Bagaimana perkembangan selanjutnya Tapi secara chart Bagus gitu Masih bisa beli Di harga Rp3,280 Sekarang Selanjutnya juga ada Saham baca ya Teman-teman Bisa lihat Baca ini Saham bank capital Teman-teman Dari lihat ini Saham baca ini juga Bank digital Jadi dia Level supportnya di 418 Sentimennya masih Sentimen bank digital Supportnya 418 Dan juga resistensinya 458 Jadi secara teknikal Juga menarik Karena dia Membentuk pola Kalau kita bilang itu Namanya bullish pennant Atau symmetrical triangle Jadi Saham baca Teman-teman bisa perhatikan Karena memang Saham-saham berbasis teknologi ini Yang Sentimennya masih kuat Seperti itu Kokoendria Terus juga ada Saham MCOR Saham Bank China Constructions Juga sama Supportnya 129 Dan resistensinya 138 Terus kalau saham Dari Teknologi Tadi MTK Teman-teman Dia sudah breakout Terus sekarang Supportnya itu Di 2460 Untuk MTK Sambil kita menunggu Bukalapak Bukalapak Sudah mengalami Oversubscribe Sampai mungkin Kemarin Terakhir 4 kali Tapi kita belum Melihat lagi Update-nya Dari Bukalapak ini Karena memang Benar yang Kokoendria bilang tadi Bukalapak ini Sudah ditunggu-tunggu Karena unicorn pertama Yang melantai di bursa Kemarin kita Expectnya Gotoh Yang pertama kali Tetapi Bukalapak Sudah mengambil Langkah Lebih di depan Langkah di depan Untuk Yang namanya itu IPO Di Indonesia Seperti itu teman-teman Jadi Buat teman-teman yang Sudah beli Potensinya Bagus Untuk Kita tradingkan Terutama Karena hype-nya Masih tinggi Seperti itu Kokoendria Jadi kalau kita lihat Itu ya Sektor-sektor teknologi Masih seksi banget Seperti itu Untuk kita amatin Selain sektor teknologi Kita ada beberapa Sektor lain Teman-teman yang bisa Diamatin Kayak Rumah sakit Ada Sam-same Sime Sarana Meditama Metropolitana Itu dia Harga Support-nya 635 Dan juga Precision-nya 695 Jadi teman-teman Bisa Amatin Terus lain itu Selain saham Farmasi Ada saham Pertawuran Juga Saham Pertawuran Di sini ada Dua Ada saham Sen CLNT Dan juga Ada saham TBIG Saham Sen ini Katalis positifnya Kemarin Dari sempat Akusisi Dia level Support-nya Saham Sen ini 270 Dan juga Resistennya 296 Kemarin kita Di score Contra personal Sudah merekomendasikan Saham Sen ini Karena teknikalnya Bagus Dan juga Ada saham TBIG TBIG Ini membutuh Polar rectangle Teman-teman Support-nya Di 3020 Dengan level Support Resisten Di 3050 Tadi ada Sepat yang nanya Tentang Telkom Telkom Bagus Kalau tower Tadi Tower Koreksi Sehat Karena Kemarin Udah Naik Tinggi Jadi Resikonya Kalau kita Beli Saham Di harga Pucuk Tower Kemarin Kita Beli Di atas Karena FOMO Kita Beli Di support Artinya Apa Artinya Kita Belinya Di harga Kemahalan Hari ini Koreksinya Cukup Dalem 4% Jadi Penting Banget Kita Memanfaatkan Teknik Untuk Kita Mendapatkan Harga Murah Teman-teman Jadi Saham Itu Gak ada Bagus Gak ada Jelek Teman-teman Yang Adanya Timingnya Kapan Kita Beli Dan Kapan Kita Untuk Meminimalisasi Risiko Kita Untuk Trading Teman-temannya So Basically Kita Bisa Trading Sama Apa Aja Mau Saham Fundamentalnya Bagus Fundamentalnya Jelek Tetapi Kalau Ada Yang Namanya Supply And Demandnya Ada Technical Chartnya Bagus Itu Bisa Kita Tradingkan Kalau Secara Teorinya Kalau Secara Mau Investor Terpanjang Tetap Fundamental Yang Paling Penting Kita Menganalisa Akuruan Keuangannya Dan Lihat Pake Metode Iscoded Cashflow Cari Saham Yang Salah Harga Selanjutnya Sektor Menarik Lagi Yang Teman-teman Bisa Perhatikan Selain Sektor Rumah Sakit Ada Sektor Farmasi Sudah Mulai Koreksi Tapi Ada Beberapa Yang Sudah Memperlihatkan Pola-pola Reversal Seperti Saham IRA Saham IRA Ini Ada Support 1810 Dan Resisten 1970 Terus Selanjutnya Ada Saham Enough Pola Falling Wage Support Di 2800 Dan Juga Di 2950 Tapi Mungkin Banyak Yang Khawatir Dengan Saham Farmasi Karena Masih Ingat Pada Januari Lalu Ketika Pajuk Dipaksin Harganya ARB Terus Makanya Saham Farmasi Ini Untuk Kita Trading Menfaatkan Jangka Pendek Karena Sangat Volatile Seperti Itu Ada Saham CPO Koko Indri CPO Ini Kata Positif Ini India Dan China Merupakan Importer Terbesar Untuk Dari CPO Ini Nah Disitu Adalah Mereka India India Memangkas Yang Namanya BEA Masuk Dan Pajak Ekspor Jadi Ini Bisa Mengatrol Harga Dari CPO Disini Kita Ada Dua Bisa Teman-teman Amatin Ada TAPG TAPG Support 670 Dan Resistencenya 720 Dan Saham Ali Ada Di 7.975 Dan Resistencencenya Di 8.500 Terus Ada Saham Retail Meskipun Ada Corona Tetapi Aktivitas Perdagangan Online Ini Tetap Berjalan Banyak Banyak Orang Yang Membeli Share Online Dan Juga Sekarang Beberapa Dari Outlet Mereka Mulai Ekspansif Di Penjualan Online Disini Ada Saham ERA 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 Jaiso Sembada ERA Saham ERA Ini Menarik Kenapa Karena Ini Mau Dekat Bulan September Teman-teman Teman-teman Tahu September Ada Apa Itu Yang paling Ditunggu-tunggu Rilis Dari iPhone iPhone 13 Dan Itu ERA Salah Satu Disributor Teman-teman Dan Kalau Share Technical Menarik ERA Itu Disupport Nya Di Level 575 Dan Juga Level Resistensi Di 620 Selanjutnya Ada Amrte Alphamart Support Nya 190 Dan Level Resistensi 1355 Bagaimana Dengan MPPA Banyak Nanyain Mengenai MPPA Banyak Yang Nyangkut Teman-teman Karena Belinya Di Pucuk Atau MLPL Banyak Yang Nyangkut Belinya Di Atas Seperti Teman-teman Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Teman-teman Itu Harus Yang Namanya Disiplin Untuk Kapan Waktunya Nah Kalau Kita Lihat Ini Untuk Dari MPPA Sendiri MPPA Sudah Mulai Ada Tanda Untuk Repersalnya Sudah Ada Buing Power Teman-temannya Dengan Ada Candle Double Hammer Untuk Saham MPPA Jadi Support Di Waktan 175 Dan Resistensi Di 1975 Terus Di Sektor Property Teman-teman Bisa Perhatikan Saham MLP MLP Teman-temannya MLP Polanya Sudah Swing High Sudah Tekanan Belinya Level Support Di Level 590 Dan Level Resistensi Di 645 Jadi Tadi Yang Tadi Seperti Lihat Ada Saham DMX Yang Teman-teman Lagi Perhatikan Jadi Teman-teman Mencapai Target Di Level 3000 Meskipun Belum ada Tanda Reversal Tetapi Sudah Mulai Lebih Ngeri Dibandingkan Sebelumnya Target 3000 Sudah Tercapai Target Dari Rasio Fibonacci Di Sekitar Area Jadi Kalau Saya Sendiri Pribadi Sudah Berani Masuk Lagi Teman-teman Karena Udah Tinggi Karena Level Level Base Barunya Support Belum Terbentuk Tetapi Teman-teman Yang Suka High Risk Karena Juga Ini Belum Ada Pola Reversalnya Belum Ada Reversalnya Teman-teman Bisa Perhatikan Level Support Di Harga 2730 Jadi Jika Jepol 2730 Maka Teman-teman Harus Keluar Ini Sahamnya Hype Terima 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 yang lain oke ini waktu mungkin 3-3 menit, ini video pertanyaan terakhir ini pertanyaan dari Taramita oh, tanya bahas dong efek rebalancing index ini yang keluar kira-kira masih menarik nggak? soalnya apa tuh MI nggak lirik lagi oke, baik kok Wilson, pilihnya gimana? tentang saham yang udah keluar dari index rebalancing ini mungkin Koko Hendry yang bisa menjelaskannya lebih detail ayo, coba Koko Hendry aja baik teman-teman, jadi sebenarnya kalau saham ya udah keluar dari index misalnya IQ 45 index 80, index 30 paling efeknya 1-2 hari fund itu biasanya akan lepas NSCI aja, yang biasanya pegang kalau dia lagi rebalancing itu biasa menjelang penutupan itu kelihatan tiba-tiba jomplang banget naik atau turun pas penutupan 10 menit terakhir ya, itu yang waktu nggak kelihatan itu timing itu, itu yang pas lagi dinaiknya perturunannya disitu paling kencang volume-nya jadi paling 2 hari setelah 2 hari kondisi akan normal lagi jadi ya nggak terlalu ngefek sih paling teman-teman ya perlu waspada kalau masih pegang yang ini yang 2 saham-saham yang keluar dari index ya terhatiin 2 hari ini aja gitu aja sih teman-teman kalau dari view saya yang lain nggak ada yang terlalu signifikan gitu ya Ko Wilson ya bener-bener banget itu jadi penjelasan Ko Andri udah gampang banget lah dimengerti teman-teman ya jadi efeknya cuma sebentar doang oke ini kita cari pertanyaan lagi ini Ko Wilson nih ini tadi dari Yohan nanya emiten apa yang mungkin tadi ada yang nanya ya ada yang nanya tadi Antam Fins gitu-gitu Antam Fins kayak gimana gitu ya jadi Stamper Nickelan ini teman-teman ya Antam Fins dan juga Inco ini mereka itu udah koreksi sehat teman-teman ya koreksi sehat kenapa? karena emang udah naik tinggi gitu ya udah mencapai resistensinya seperti itu jadi dia testing testing dari resistensinya tapi gagal breakout gitu dan sekarang testing supportnya teman-temannya jadi pola candle-nya udah bearish engulfing seperti itu kalau kita lihat di pertama kita ke Fins dulu ya Tins ini timah ya teman-teman nah Tins ini dia udah level sampai supportnya ada di level 1550 teman-teman ada potensi disitu testing support disitu jadi buat teman-teman semuanya yang punya Tins gitu ya yang baru beli gitu teman-teman bisa nanti mulai amatin jadi sekitar 1050 seperti itu di 1550 sampai 1600 teman-teman ya itu untuk levelnya sementara kalau Antam Antam ini lumayan cukup jauh teman-teman ya dia di level 2400 gitu ya 430 gitu untuk Antam ini jadi dia udah candle-nya bullish engulfing sorry bearish engulfing jadi kita menunggu yang namanya dia ada pola candle pembalikan arah itu either adanya hammer atau juga candle spinning top atau juga candle 3 formation yaitu candle morning start seperti itu untuk Antam teman-temannya jadi Antam inputin kurang lebih chartnya sama teman-teman kita juga udah rekomendasiin dari harga bawah banget disukur contoh personal gitu ya jadi buat teman-teman yang ikutin trading plan-nya berarti udah cuan cukup banyak teman-teman jadi congratulations buat teman-teman yang belinya di bawah gitu ya kalau belinya di atas itu masih ada potensi naik tetapi ya kita ada namanya koreksi sehat teman-teman ya hari ini IMCO tuh minusnya 2,3% gitu jadi potensi testing supportnya di level 5125 jadi ya harus diingat teman-temannya saham-saham seperti beberapa sekomoditas ini mereka juga itu gak seperti tahun lalu teman-teman tahun lalu tuh waktunya hype banget waktu itu saham beberapa sekomoditas terutama IMCO Antam Tins ya trio macan kalau kita bilangnya tetapi tahun ini mereka juga masih ada potensi teman-teman secara fundamental juga bagus tetapi kenaikannya itu bisa kita bilang gak sekenceng kemarin jadi ada koreksi-koreksi sehat teman-temannya untuk saham IMCO ini dan Antam dan juga Tins oke oke baik Kowilsan terima kasih banyak buat waktunya dan juga teman-teman contoh first ini 294 malam hari ini terima kasih buat semua yang sudah join jangan lupa buat teman-teman yang belum punya akun di support teman-teman nanti bisa konsultasi bareng nama saya di telegram dan Kowilsan juga ada Pak Bernard juga yang langsung biasanya ngasih insight di tiap jam-jam market lagi buka teman-teman bisa buka inform diskors sekuritas yang ada di pin yang kita pin itu ya jadi teman-teman kita bisa invest dan trading bareng-bareng baik selamat malam teman-teman semuanya semoga teman-teman sehat selalu sukses semua buat teman-teman dan Kowilsan terima kasih banyak buat waktunya ya thank you Kowilsan bye-bye thank you bye-bye semua thank you thank you selamat menikmati